Tahun baru, harapan baru, dan tentunya resolusi baru. Setiap tahunnya orang menyusun resolusi tahunan yang tentunya isinya berisi harapan yang ingin dicapai di tahun 2018 ini. Dan isi resolusi itu biasanya berisi harapan, angan-angan, ataupun cita-cita yang ingin dicapai di tahun 2018 yang berisikan keinginan perubahan yang kadang bisa dibilang radikal untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2018. Resolusi-resolusi, emang apa sih resolusi itu? Resolusi itu adalah putusan atau kebulatan tekat yang menuntut kita untuk melakukan sebuah hal. Misalnya akan diet, rajin olahraga, rajin menabung, mendapat pekerjaan, atau mendapat pasangan. Sayangnya sebagian besar orang yang membuat resolusi tahunan ini gagal. Bahkan dalam hitungan minggu saja, ya gak, Nis? Tiap tahun dibikin, tiap tahun dibuat, tapi ternyata resolusi tahunan ini ada faktanya. Berdasarkan hasil riset dari University of Scranton, menyebutkan jika 92 persen orang gagal untuk memujudkan resolusi tahunannya. Dan kemungkinan berhasilnya pun ternyata kurang dari 50 persen. Selain itu, banyak juga yang tidak mampu untuk memperjuangkan resolusi tahunannya. Bahkan kebanyakan hanya bertahan seminggu, dan hanya sedikit yang mampu bertahan sampai dengan 6 bulan. Gak cuma riset dari University of Scranton, riset dari University of Bristol, Inggris, juga menyatakan 88 persen orang yang membuat resolusi tahunan gagal. Riset dari sebuah perusahaan asuransi kesehatan, Bupa, juga menyatakan 43 persen gagal kurang dari 1 bulan. Dan 66 persen gagal di bulan pertama. Sementara, 80 persen responden gagal di bulan ketiga dan kembali ke kebiasaan lamanya. Wah, banyak banget yang gagal. Kenapa ya? Dari sekian banyak resolusi yang dibuat, sebagian besar isinya akan diet, olahraga, dan menabung. Kalau dari riset Carrollton, University of Ontario, Canada, penyebab kegagalan utama adalah menunda menjalankan resolusi. Penyebab lain adalah saat menjalankan resolusi, malah menyulitkan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tak memperhitungkan kemampuannya. Jadi, sebaiknya bagaimana membuat resolusi? Yang pasti dalam membuat resolusi itu harus masuk akal, jelas, dan juga terukur. Misalnya, aku diet karena ingin turun berat badan 5 kilogram. Atau, aku akan olahraga ke gym seminggu dua kali. Ingat, dengan perubahan kecil dan perlahan semakin besar, kemungkinan resolusi kamu tercapai. Kedua, jangan ditunda, lakukan segera rencana resolusi yang telah dibuat. Dan, komitmen pada diri sendiri untuk melaksanakan resolusi ini dengan baik. Nah, jadi udah bikin belum resolusi untuk tahun 2018 ini? Yang jelas kalau bikin resolusi itu jangan muluk-muluk. Jangan ditunda-tunda untuk dikerjakan dan tentunya komitmen. Masa sama resolusi aja nggak komit, gimana sama si dia? Arisati Agus Fasmi, Laporkan Tugnet.